Halo semua, kali ini aku bikin 9 baru dari tepung ketan Bikinnya cuma diaduk, tapi hasilnya super nyoklat, luar dalem Isianya lumer, bikin nagi, dan anak-anak doyan banget Ide ini cocok banget untuk jualan Yuk langsung ke resep dan cara buatnya Langkah pertama, pecahkan 1 butir telur Sampurin dengan 185 ml susu cair Ini diaduk dulu sampai benar-benar tercampur rata Nah, kalau udah tercampur rata kayak gini, bisa disisikan dulu ya guys Selanjutnya, masukkan ke dalam wadah 150 gr tepung ketan Tambahin juga 25 gr gula putih halus Terus untuk bahan selanjutnya, tambahkan 2 gr lagi instan 10 gr coklat bubuk, masukin juga ke sini Terus masukin susu dan telur yang tadi udah kita aduk di awal video Untuk selanjutnya, aduk semua bahan ini sampai tercampur rata Cukup menggunakan wix Jadi ini simpel banget ya guys Nah, kalau udah seperti ini, ditutup rapat dan diamkan selama 30-45 menit Karena di tempatku udaranya cukup dingin banget Ini aku tadi diamkan selama 45 menit Diaduk dulu supaya gelombung udaranya pecah Dan untuk isiannya, ini aku pakai coklat yang seperti ini ya Terus, aku pakai juga ada selai coklat dari sisa video yang kemarin ini ya Untuk bikinnya, aku akan gunakan deep frypan ideal life Lapisan nanti lengketnya non-stick ya guys Jadi aman digunakan untuk sehari-hari PFO AFRI juga Udah gitu, tutup kacanya bisa berdiri Terus, aku mau pakai juga Kitchen Lieutenant Seals Ideal Life Handlenya ini terbuat dari kayu ya guys Estetik banget dan recommended sekali Karena ini tuh lengkap banget satu setnya Aduk adonan dan ambil 1 sendok bulat ini Terus masukin ke dalam pan tanpa dioles apapun Karena pan ini anti lengketnya udah bagus banget Lebarkan adonan seperti ini Nah, kalau udah setengah kering, kasih isian Untuk isiannya sih sesuai selera ya guys Bisa pakai meses, bisa pakai coklat batang Ataupun isian yang lainnya sesuai yang teman-teman punya di rumah Pakai keju juga enak ya Terus tinggal dilipat-lipat aja kayak gini Pertama ini aku lipat dulu jadi 2 bagian kayak gini Terus dilipat lagi Kalau nggak rapih, ini tinggal dirapihkan aja Lipat pelan-pelan Kalau udah dilipat, tunggu sebentar masing-masing sekitar 2 menitan Kalau udah, langsung aja diangkat Dan hasilnya akan seperti ini guys Dalamnya melumer, luarnya juga menggiurkan banget Lakukan cara yang sama-sama selesai Tambahkan adonan 1 sendok bulat Lebarkan seperti ini Nah kalau udah setengah kering, kasih isian Untuk yang kedua ini, aku pakai selai coklat Dari sisa video yang kemarin ini ya guys Buat teman-teman yang belum nonton Nanti aku santumin linknya di deskripsi video Nah ini aku tambahkan sekitar 1 sendok makan munjung Nah ini tinggal dilipat-lipat aja Kemudian dipanggang sebentar Sampai benar-benar matang Dan juga agak kokoh Kalau lipatannya nggak rapih, bisa dirapihkan pakai tangan Lipat lagi Jadi cuma diaduk-aduk dan lipat-lipat ya guys Ini cara bikinnya Jangan lupa dibalik Biar matangnya merata Dan hasilnya akan seperti ini guys Dalamnya lumer banget Dan sangat menggiurkan Ini cocok untuk jualan Karena rasanya enak, bikinnya mudah Nyoklatnya luar dalem Apalagi dalemnya ya guys Lumernya bikin lagi Anak-anak pasti doyan banget dengan 9-1 ini guys Nah sekian dulu untuk video hari ini ya Semoga bermanfaat Maaf atas segala kekurangan di video ini Sampai ketemu di video berikutnya Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share Untuk detail lengkap bahan yang digunakan Teman-teman silahkan cek deskripsi video ini Terima kasih telah menonton!